Timnas Anies Mohaimin mengkritik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang meminta lima kursi menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Jurubicara Timnas Amin, Billy David mengatakan apa yang dilakukan Golkar adalah bukti politik transaksional. Bahkan ia menyebut hal ini dilakukan jauh-jauh hari sebelum hasil pemilu diumumkan. Ia juga mengatakan Timnas Amin tetap berkomitmen menjaga iklim demokrasi agar berjalan sebagaimana mestinya. Billy menilai akhir-akhir ini Erlangga banyak terjebak dalam isu-isu kontroversial seperti makan siang gratis dan kursi menteri. Billy mengatakan hal tersebut tidak patut dilakukan seorang tokoh seperti Erlangga. Diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto terang-terangan meminta jatah lima kursi menteri jika pasangan Prabowo Gibran menang di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Erlangga saat memberi sambutan dalam acara buka puasa bersama dan silaturahmi bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Bali pada Jumat 15 Maret. Erlangga mengklaim sebanyak 80 hingga 90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Selain itu, Erlangga juga berujar bahwa Partai Golkar adalah yang terdepan mendukung Prabowo Gibran. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.